Seorang oknum anggota kepolisian Resol Lubuk Linggau berinisial BRIP KTZ terpaksa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, lantaran terlibat kasus narkoba. Ia dinyatakan positif menggunakan narkoba dan dipastikan akan merima sanksi tegas. Pada perseliris operasi antik musuh 2019, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono mengatakan, ada seorang oknum Polres Lubuk Linggau yang terpaksa diproses sesuai hukum yang berlaku, lantaran anggota tersebut terlibat kasus narkoba. Anggota Polres Lubuk Linggau tersebut berinisial TZ ditangkap suatu narkoba Polres Lubuk Linggau karena positif mengkonsumsi narkoba. Saat ini, anggota berpangkat Brigadir Kepala atau BRIPK sudah diamankan dan sudah menjalani penahanan di sel khusus Polres Lubuk Linggau. Berdasarkan informasi, penangkapan TZ bermula saat absen gelar Pasukan Pengamanan Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, sejak saat itu TZ tidak pernah hadir. Karena curiga, pihak Polres pun langsung mendatangi rumah TZ dan akhirnya dilakukan tes urin. Hasil tes urin, TZ positif narkoba dan pihak Polres pun juga menemukan barang bukti narkoba. Kapolres menegaskan terkait dengan adanya oknum personil Polres Lubuk Linggau yang terlibat dugaan penyalahgunaan narkoba akan tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oknum TZ pun bahkan akan diberikan sanksi tegas dan proses pidana berjalan sebagaimana mestinya, hingga proses berikutnya menunggu hasil proses sidang pidana atau inkrah. Itu bukan hanya keluar saja yang kita lakukan pembersihan, yang kita berantas. Tetapi dari intern Polri sendiri pun juga kita mulai melakukan penegakan-penegakan, kita mulai melakukan pembersihan-pembersihan juga dari intern. Terbukti bahwa di tahun 2019 ini ada yang kita kasuskan juga, satu orang, anggota kita. Karena dia mengkonsumsi narkoba dan kita temukan barang bukti. Jadi kita proses secara pidana, yaitu... Tim Liputan, Silampari TV